selamat menikmati apakah yang kita banggakan apakah yang kita sombongkan di dunia ini karena setelah melihat ini dulur-dulur berendal kebun akan lebih bijaksana lagi nantinya dalam menitik kehidupan oke dulur ini pasti tidak asing ya dulur tani ini ada pohon petai nah disini dulur disini tidak ada campur tangan manusia baik menggunakan pupuk sintetis ataupun pupuk cair nah kita saksikan dulur disini petainya selalu berbuah lebat dulur setiap ada langsung musul bunga ada langsung musul bunga ini karena berendal kebun sering melihat disini dulur nah pupuk apakah kiranya yang menghinggapi pohon petai ini dulur kita perlihatkan dulur nah inilah dulur jadi seperti inilah dulur yang jadi nutrisi yang jadi nutrisi dari pohon-pohon petai tadi atau yang mengakibatkan petai ini selalu berbuah lebat bisa disaksikan itu dulur pendulnya sudah banyak lagi jadi saling menututi apa itu menututi satu tua satu tumbuh lagi satu tuat satu tumbuh lagi nah inilah dulur ini akar petai akar petai akar petai dulur ya pasti akan menghujam kebawah menghujam kebawah yang nantinya menyerap nutrisi dari tentunya dulur sudah paham dari maksud saya karena itu menghujam kebawah nah inilah dulur jadi juga bisa buat renungan kita nanti apa yang kita banggakan di dunia toh nanti tubuh kita kalau jasad kita sudah dikubur nanti juga akan jadi makanan tanaman diatasnya seperti ini dulur nah inilah dulur jadi ini juga sudah tua ini dulur sudah pada tua dan itu lebat itu pendulnya lagi yang disana gak lagi yang disana banyak ini dulur dan ini sudah tua nah untuk petai sendiri kadar kaliumnya juga tinggi dulur jadi juga bisa ditambahkan untuk BO untuk ditambahkan BO pembuatan pupu organik juga bisa tapi sayang menjengkan dipakai buat lalapan nah ini sudah tua dulur ini buahnya lebat sekali dulur dan ini akar-akarnya nah ini akar-akarnya bisa disaksikan nih dulur ini akar-akarnya sampai kesini sampai menghujam ke bawah itu gak kesana gak kesini pokoknya merata akarnya ke bawah jadi nanti dulur bisa memberi kesimpulan sendirilah tanpa harus saya jelaskan jadi itulah mengapa di orang luar negeri seperti pupuk dari jasad manusia itu dihalalkan itu karena orang luar negeri tapi kalau kita sebagai orang ketimuran gak layak karena itu mungkin juga menentang hukum islam dulur jadi tetap kita semayamkan dengan hormat karena mereka juga berjasa pada kita hingga kita sampai saat ini ya dulur ya inilah dulur buah petai yang ingin kita review atau pohon petai yang kita ingin review untuk menunjukkan pada dulur-dulur bahwa petainya nutrisinya dari sini-sini dari kanan kiri-kanan kiri ini dulur ini dulur dan tidak hanya itu saja jadi tanaman seperti ini andong andong ini dulur tunggu subur ini dulur nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya memanfaatkan andong untuk bahan pesnap nanti kita akan tunjukkan lagi kita akan berbagi pada dulur-dulur petani mudah-mudahan bermanfaat oke dulur sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat dan lebih bijak lagi kita dalam nanti bersosialisasi dengan masyarakat jadi apalah yang kita banggakan dari tubuh kita ini toh nantinya akan jadi makanan seperti ini tanaman-tanaman di atasnya ini dan cacing-cacing di bawah seperti ini oke dulur bila mana ada penyampaian saya yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila taufik walidayah wal barokah wal inayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari bumi lampung tanggamus selamat menikmati